Guna menghindari perilaku asusila pada malam tahun baru 2020, petugas Satuan Polisi Pamong Praca, Kota Makassar, Sulawesi Selatan menggelar razia alat kontrasepsi di sejumlah minimarket. Razia digelar guna menghindari hubungan seks di luar nikah yang dilakukan remaja. Menjelang perayaan malam tahun baru, tidak hanya petasan dan minuman keras yang menjadi sasaran razia petugas. Di Kota Makassar, Sulawesi Selatan, aparat Satuan Polisi Pamong Praca juga merazia alat kontrasepsi yang dijual bebas di sejumlah minimarket. Satu persatu minimarket didatangi oleh Satpol PP yang kemudian memeriksa alat kontrasepsi yang dipajang di etalase toko. Dalam razia ini, petugas hanya menghimbau para pemilik minimarket agar tidak menjual alat kontrasepsi secara vulgar. Pengelola minimarket diminta tidak memanjang alat kontrasepsi di etalase toko yang dapat dilihat siapa saja. Hal ini dilakukan untuk mencegah penjualan alat kontrasepsi kepada remaja atau anak di bawah umur yang berujung pada perilaku seks bebas oleh remaja. Menjelang tahun baru, semua tempat-tempat penjualan alat kontrasepsi itu kita himba untuk tidak menjual secara vulgar. Karena kita takutkan anak-anak yang di bawah umur itu bisa membeli seperti apa yang kita dapatkan tadi itu, itu kan bisa memancing pada alat-alat yang tidak paham tentang teman-teman yang dewasa. Ini selain yang ditemukan alat kontrasepsi, ada alat-alat lain yang ditemukan di... Ada, ada. Rencananya pihak Satpol PP akan melakukan pemanggilan terhadap pemilik minimarket untuk dilakukan pengarahan dan pembinaan agar tidak menjual alat kontrasepsi secara bebas. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Zulhar Andis, TV One, mengabarkan.